Pemirsa selesai perayaan Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kabupaten Bandung mulai mengalami penurunan. Harga daging ayam potong yang sebelumnya mencapai 34.000 hingga 40.000 rupiah per kilogram, kini dijual di kisaran harga 25.000 rupiah per kilogramnya. Dua pekan lebih pasca perayaan lebaran harga kebutuhan pokok masyarakat di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bandung mulai mengalami penurunan. Salah satunya daging ayam potong di pasar tradisional Banjaran, yang mulai mengalami penurunan harga sejak satu hari setelah perayaan lebaran, dikarenakan stok daging ayam potong yang melimpah. Sebelumnya harga daging ayam potong menyentuh angka 34.000 hingga 40.000 rupiah per kilogramnya, namun kini dijual di kisaran harga 25.000 rupiah per kilogramnya. Hari pertama masih sama sebelum hari min 1, min 2, hari 3.80, hari pertama setelah perbaran, harga penjualan. Sekarang? Sekarang bulan 6, 25, 27, 10.000 rupiah. Momen ini pun menjadi berkat tersendiri bagi para pedagang. Jika biasanya mereka hanya meraup untung 15 hingga 20 persen, di momen seperti sekarang mereka bisa meraup untung 50 hingga 70 persen, bahkan 100 persen. Rezitya Prasaja, Bandung TV